Panggilanmu, untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti Pakai teknologi digital literasi Dan konten positif ada disini Di cyberkreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin berkreasi Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Cusimum krisi Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia Indonesia Hey! One, two, one, two Kusambut panggilan untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti Pakai teknologi digital literasi Dan konten positif ada disini Di cyber kreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa Kuatlah generasi Indonesia Ku sambut panggilanmu Untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti Pakai teknologi digital literasi Dan konten positif ada disini Di cyber kreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Bersama maju Yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Bersama maju Bersama maju Kepala generasi Bersama maju Cerdaslah bangsa Bersama maju Haha Indonesia Indonesia Kini saatnya kita harus tambah pintar Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar Karena belum tentu itu berita benar Kalau gak ngerti ayo belajar Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh Sebarkanlah hey tunggu dulu Periksalah kalimat kau banyak tanda seru Banyak huruf besar mata ku jadi ngilu Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu Cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu Cek dulu Siapa tau Hoa Ye Hello Recording in progress Hello Hello Siapa tau Hoa Ye Hello 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 Siapa tau Hoa Hoa Itu Konten yang negatif Tujuannya itu Ya provokatif Paling cocok buat orang yang sensitif Kalau ke gue Ya gak efektif Tapi semua suka yang positif Misalnya video yang inspiratif Meme yang lucu Itu juga safe Positif, kreatif, dan produktif Coba dicari beritanya dulu Mendingan begitu daripada keliru Apa untungnya sebar kabar palsu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu Cek dulu Cek dulu Daripada nanti kamu yang malu Cek dulu Cek dulu Cek dulu Cek dulu Cek dulu Cek dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera utk kita semua Selamat datang di acara webinar digital Egypti dengan tema Peran UKS sebagai Satgas COVID-19 di level sekolah dalam melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas. Perkenalkan, saya Nik Nik Kartika akan memandu acara ini dari awal sampai berakhir nanti. Webinar Digital Society ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Acara ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Cyberkreasi, YouTube Direktora Sekolah Dasar, YouTube Pendidikan.id, YouTube Kementerian Kominfo TV, dan Facebook Cyberkreasi. Sudah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda dunia. Aktivitas dan kegiatan manusia pun mengalami perubahan menjadi bergeser dan bergantung pada internet dan platform online. Di dunia pendidikan, metode pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi metode belajar dari rumah secara dari. Berbagai inovasi dan kreasi dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan platform digital untuk tetap bisa belajar dari jarak jauh. Namun, melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 mengumumkan bahwa pembelajaran tatap muka akan dapat dimulai pada tahun ajaran baru ini, yaitu pada bulan Juli Tahun 2021. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makari, penutupan pembelajaran dan tatap muka selama pandemi berdampak pada beberapa aspek, termasuk aspek mental anak dan orang tua. Nadiem juga mengatakan bahwa terjadi penurunan capaian pembelajaran, apalagi di daerah-daerah yang aksesnya terbatas dan banyak terjadi kekerasan domestik yang tidak kita ketahui. Setelah tenaga pendidik divaksinasi, secara lengkap Satuan Pendidikan diwajibkan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, sekolah tetap wajib memberikan opsi pembelajaran, yaitu bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh maupun belajar dari rumah. Selama dua bulan masa transisi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah tidak diperbolehkan untuk membuka kantin, mengadakan kegiatan olahraga dan ekstra kulikuler, serta kegiatan di luar pembelajaran di lingkungan Satuan Pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membahas lebih lanjut dalam webinar Digital Society dengan mengundang berbagai pakar untuk membahas bagaimana peran unit kesehatan sekolah atau UKS sebagai Satgas COVID-19 dalam melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, kita mulai kegiatan webinar pagi ini dengan terlebih boleh mendengarkan sambutan dari yang pertama, Bapak Samuel Abrejani Pangarapan BSC, Direktur General Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mari kita dengarkan bersama. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, Di suku kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maesah atas berkat dan rahmatnya, kita dapat bertumpu secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam bahaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh peningkatan pemimpul bekerjasama dengan cyber kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan kesatnya pertemangan teknologi dalam mengubah acara kita beraktifitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era distripsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam menjubkan agenda Transformasi Digital Indonesia. Tekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam menutupi terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling kursial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mengucurkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Penumpul bersama KKDK melakukan sub-stay status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4, di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Penumpul bersama Saga Terasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Penumpul bersama dengan Cybercrashing berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital di Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang wakum pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Direktur Jenderal Pak Ud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Bapak Jomery, STP MSI, dipersilakan. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati, Dirjen Aptika Kemkom Info, Bapak Samuel A. Pangarapan, Bapak Ibu Nera Sumber, Nadirin, peserta webinar mengoptimalkan peran UKS sebagai Satgas COVID-19 di level sekolah melakukan pengawasan PTM terbatas pada pandemi di era digital yang berbahagia. Pada bulan Maret tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan SKP 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penyesuaian peraturan tersebut telah mengatur akselerasi pembelajaran tata buka secara terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah di vaksinasi COVID-19 secara lengkap dan dua tahap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil kemenak, kantor kemenak mewajibkan sekolah untuk menyediakan opsi layanan pembelajaran tata buka terbatas dan sekaligus layanan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, peran tim UKS sangatlah penting dalam memastikan adaptasi kebiasaan baru di sekolah dapat berjalan dengan baik. Tim pelaksana UKS di sekolah dapat menjadi bagian dari satuan penanganan COVID-19 dengan menjalankan fungsi pengawasan PTM terbatas sehingga meminimalisasi kemungkinan penularan COVID-19 di area sekolah. Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati, beberapa hal yang menjadi tugas dari satuan penanganan COVID-19 adalah peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tata buka terbatas dimulai. berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan di sekolahnya masing-masing. Sekolah wajib melakukan pembersihan sebelum dan sesudah pembelajaran tata buka terbatas dilaksanakan. Lokasi yang perlu diperhatikan diantaranya adalah area terbuka seperti geduk, gerbang, masuk sekolah, area ruangan kelas dan area lain-lain seperti toilet dan ruang-ruang publik lainnya. Untuk itu, diperlukan pembiayaan khusus dalam menyediakan hal kebersihan dan cairan desinfektan. Kebijakan pemanfaatan BOS di tahun 2020 dan 2021 di masa pandemi COVID-19 telah memberi keluasaan kepada sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS reguler yang diperoleh dari pemerintah untuk membeli peralatan dan bahan untuk menunjang tercapainya protokol kesehatan di sekolah. Oleh karena itu, sekolah wajib membuat RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk bisa memfasilitasi pembelajaran tata buka dan sekaligus tetap menjaga keamanan kesehatan keluarga di sekolah. Untuk membantu Satgas COVID-19 dalam mengukur biaya operasional dan pemeliharaan sarana santas sekolah di ira dikitkan saat ini, tim kesehatan, kebersihan, dan keselamatan dapat menggunakan aplikasi seluler ONM hitung biaya yang dapat diunduh dari Google Play Store. Bapak Ibu hadirin yang saya berhubati, tim pelaksana UKS di level sekolah perlu bekerjasama dengan tim pembina UKS di level kecamatan. Hal ini dikarenakan perlu bekerjasama dengan puskesmas yang memiliki peran mendukung Satgas COVID-19 melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah dan penerapan protokol kesehatan pada setiap hari serta membantu dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan di sekolah. Dengan mengoptimalkan perantim UKS di dalam Satgas Penanganan COVID-19 di level sekolah, tentunya akan mendorong sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas pada masa pandemi di era digital guna mewujudkan percepatan peningkatan untuk pendidikan dan mempercepat perluasan akses pendidikan yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian Tidak Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia itu tadi sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sambutan dari Direktur Jenderal Pak Udik Das dan Dikmen Kemendik Butristek Selanjutnya ada narasumber yang akan mengisi webinar pada kesempatan hari ini yang pertama saya ada tiga narasumber yang pertama Bapak Agus Mardianto SEMAK beliau adalah POKJA UKS Direktor Sekolah Dasar yang kedua Ibu Dokter Warapertiwi MA selaku Koordinator POKSI Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan dan yang ketiga adalah Ibu Sri Siswati SPD Kepala SDN 06 Seisukaderas Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara sudah hadir di layar monitor terima kasih sebelum kita mulai kegiatan kami mohon izin untuk mematikan audio Bapak dan Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat langsung bertanya melalui kolom chatbox Zoom atau Youtube dengan menyebutkan nama dan kepada siapa ingin bertanya baik kita lanjutkan acara webinar kali ini dengan narasumber yang pertama sudah hadir sudah hadir yaitu Bapak Agus Mardianto selamat pagi Pak Agus pagi Bu Diktik ya terima kasih Pak Agus sudah hadir Pak Agus silahkan sebagai narasumber yang pertama di sesi pagi hari ini untuk menyampaikan materi yaitu terkait bagaimana peran UKS sebagai Satgas COVID-19 di level sekolah dalam pelaksanaan PTM terbatas silahkan waktu dan tempat terima kasih mohon makalanya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu semua semoga kita diberi kesehatan selalu dalam kondisi dimana COVID-19 telah menyebar kemana-mana semoga kita selalu waspada selalu memperhatikan diri juga selalu melaksanakan 3M ya Bapak Ibu oke next kebijakan pembelajaran sekolah bersiap pembelajaran tatap muka 2021 mulai bulan Juli 2020 secara terbatas melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerahkan protokol kesehatan itu berdasarkan keputusan keputusan bersama mentria empat menterian Bapak Ibu dimana ketentuan pelaksanaan program PTM tersebut secara terbatas itu meliputi next satuan pendidikan pendidik dan tenaga pendidikan orang tua nomor 2 orang tua garing wali nomor 3 pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekarang kita bicara satuan pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan ketentuannya apa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu telah divaksin secara lengkap apabila ada yang belum divaksin tetap ada izin dari dinas terkait Bapak Ibu kedua wajib menyediakan layanan pelajaran tatap muka dengan prokes protokol kesehatan PTM wajib dikomunikasikan dengan pembelajaran jarak jauh oke keempat wajib melaksanakan belum belum Bu kembali lagi Bu belum wajib melaksanakan daftar periksa sebelum PTM nomor dua orang tua dan wali atau wali itu berperan memberi izin kedua menentukan anaknya melaksanakan PTM atau PJJ ketiga next next itu pemerintah pusat atau dan pemerintah daerah wajib mengawasi pelaksanaan pembelajaran satu kedua wajib melakukan penanganan dan pemerintahan sementara pemerintahan atau mauka jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah ketiga untuk daerah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat baik terbatas maupun maupun luas dapat diberhentikan sementara PTM tersebut misalkan di daerah provinsi ada pembatasan kegiatan masyarakat PTM bisa diserbut atau juga secara mikro terbatas di kecamatan dan kebutuhan kecamatan itu pada zona merah semua dan tidak mungkin mengadakan pembelajaran tertutup muka dapat diberhentikan sementara oke faktor-faktor pemerintah daerah memberikan izin PTM adalah satu tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya kedua kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan ketiga kesiapan satuan pendidikan dalam melaksana pembelajaran tetap muka sesuai dengan daftar periksa keempat akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah kondisi ke keenam kondisi psikosial peserta didik peserta didik ketujuh kebutuhan layanan pendidik layanan pendidik bagi anak yang orang tua wali bekerja di luar rumah terus ketersediaan akses yang aman dari dan dan dari kesatuan dan satuan pendidikan tempat tinggal warga satuan pendidikan mobilitas warga antar kabupaten atau kota atau terkecamatan atau kelurahan desa kondisi setelahnya kondisi geografis daerah itu faktor yang menentukan dimana pemerintah daerah memberikan PTN next next teknis PTM teknisnya bagaimana satu kelas jaraknya jaga jaraknya itu satu setengah meter kapasitas kelas itu hanya lima puluh persen dapat memanarkan ruang terbuka ya Bapak Ibu kemudian hari dan jam ditentukan oleh satuan pendidikan dan melakukan sistem rotasi siswa antar siswa-siswi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh terus perilaku perilaku menggunakan masker seterusnya rutin cuci tangan pakai sabun menjaga jarak menerapkan etika batuk dan bersin itu benar-benar harus diajarkan kepada anak-anak karena batuk bersin juga kadang-kadang anak-anak lupa jadi kita juga harus mengajarkan mulai dari sekarang jadi warga kesatuan harus sehat tidak berkejala covid kegiatan kantin tidak ada orla larga dan ekstra keluar dilarang aktivitas selain pembelajaran dilarang pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan perbolehkan pada masa transisi transisi ini baru diwajibkan hanya selama dua bulan setelah itu kalau memang keadaan sudah baik tetap berjalan silahkan diperjalankan lagi oke Bapak Ibu next pembelajaran tetap muka disitu sebelum kita masuk ke pembelajaran tetap muka agar kegiatan memudahkan kegiatan PTM dibentuk satgas ya Bapak Ibu jadi kita di sekolah itu dibentuk satgas covid dimana di dalam satuan pendidikan itu terdiri dari kepala sekolah guru dari pengawas mungkin dari peskesmas komite bahkan juga siswa untuk membantu ya oke jadi dalam khas itu disini ada namanya sebelum diadakan pembelajaran tetap muka dilakukan dengan melalui daftar periksa jadi daftar periksa itu itu atau mempersiapkan ruang kelas ruang kelasnya bagaimana bersih bagaimana apa sudah dilakukan penyemprotan jaraknya sudah ditentukan memastikan ruangan itu memiliki ventilasi atau aliran udara bagaimana terus daftar periksa bagaimana fasilitas toiletnya terus bagaimana fasilitas cuci tangan pakai sabunnya arirbasinya bagaimana sabun atau tisu atau lapnya bagaimana kalau lap anak-anak masing-masing harus membawa sendiri ya masing-masing jadi tidak boleh ditukar-tukar ingat jadi lap itu juga menentukan sekali terus menyiapkan termogan jadi sekolah waktu anak mau masuk ke dalam kelas itu menggunakan termogan setiap masuk maupun setiap siswa serta didik maupun tamu semua harus dilakukan pengumpuran suhu terus menyiapkan hand sanitizer memberikan tanah atau simbol simbol-simbol mana harus masuk lewat mana mana harus keluar lewat mana sehingga tidak anak-anak yang nanti tuburkan atau bagaimana masuk kelasnya masuk ke sekolahnya tandanya lewat mana terus keluar ke sekolahnya tandanya lewat mana itu juga harus menyiapkan ruangan UKS dan pelindung diri atau APD seterusnya menyiapkan ruangan isolasi sementara apabila ada anak yang panas kita tidak tahu kita siapkan ruangan isolasi sementara dekat pintu keluar ya Bapak Ibu terus menyediakan serana transportasi khusus bagaimana di dalam di dalam satgas di dalam satgas itu juga sebenarnya harus mempertimbangkan sekolah untuk mempersiapkan kesiapan belajar itu di Kemdikbud sudah ada namanya dashboard kesiapan belajar jadi Bapak bisa lihat Ibu Bapak Ibu bisa lihat sekolah data itu di linknya di sekolah dot data kemdikbud dot go dot id garing kesiapan belajar garing dashboard dimana yang kami lihat baru terdata itu sekitar 70% ya Bapak Ibu yang masuk ke dalam dashboard tersebut oke next nah wajib diingat wajib diingat Bapak Ibu protokol kesehatan pembelajaran tatap muka bagi warga kesatuan sebelum berangkat sekolah itu harus memperhatikan konsumsi sarapannya bagaimana sarapannya terus kedua kondisi harus sehat jadi kalau apa lebih dari 37,3 atau ada batu lebih baik jangan anak dianjurkan jangan masuk setiap anak sebelum mau menggerakkan sekolah menggunakan masker terus membawa hand sanitizer membawa makanan beserta alat makan dan minuman sendiri terus membawa perlengkapan pribadi jadi tempat pinsil itu menggunakan semuanya pribadi diharapkan jangan tukar menukar terus selama berangkat terus selama diperjalankan menerapkan 3M menjaga jarak terus menjauh dari kurum apa jangan terlalu ada kurumunan mencuci tangan seperti itu memakai pasker terus menghindari menyentuh permukaan benda benda atau wajah seterusnya menerapkan etika batuk bersih jadi batuk bersih memang harus benar-benar dijaga terus sebelum masuk pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan jadi sekolah harus menentukan nanti pengantaran itu di lokasi yang dimana jangan sampai terjadi kerumunan kedua menerapkan 3M seterusnya ketiga mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengurusan suhu ada gejala atau filek sakit tenggorokan atau itu jangan jangan sampai masuk sekolah lebih baik pulang saja tamu mengikuti protokol kesehatan selama kegiatan belajar tetap menerapkan 3M menggunakan alat pribadi dilarang pinjam meminjam memberikan pengumuman secara berulang tentang intensif terkait 3M jadi anak-anak selalu diingatkan kembali terus melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikut protokol kesehatan satuan pendidikan saat kegiatan belajar berakhir itu menerapkan 3M tetap menerapkan 3M menjemput di lokasi yang sudah disediakan hindari kerumunan jadi poin waktu penjemputan juga diusahakan tidak ada kerumunan dan poinnya telah ditentukan terus dalam perjalanan pulang tetap juga menerapkan 3M hindari menyentuh area wajah menerapkan etika batuk dan bersih langsung pulang jangan mampir anak-anak itu kita ingatkan kembali jangan mampir yang kita takutkan mampir malah kena gejala seperti itu jadi kita ingatkan sebagai orang tua guru itu anak jangan diingatkan selalu jangan mampir ke tempat ke tempat bermain atau ke tempat sarana sarana game atau gimana ya harus langsung pulang tiba tiba di rumah itu membersihkan diri atau mandi lebih baik mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang lain terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat oke Bapak Ibu jadi itu wajib diingat kepada selalu protokol-protokol yang pelajaran tetap UKA di satuan pendidikan next bagaimana kegiatan UKS selama pandemi dan bagaimana pelaksanaannya next ini beberapa hal yang dapat dilakukan menjalankan program UKS menyesuaikan dengan kondisi pada masa pandemi satu membentuk atau membentuk atau atau memperli memperkuat tim pelaksanaan UKS beserta uraian tugasnya ini kembali kepada Satgas COVID yang ada di sekolah jadi membentuk bagaimana terus Satgas COVID-nya juga harus diperkuat terus kedua mengidentifikasi masalah pelaksanaan UKS di satuan pendidikan jadi masalah-masalah yang ada di sekolah diidentifikasi dan segera diperbaiki berkoneksi dengan puskesmas untuk mendapatkan data permasalahan peserta didik penilaian sanitasi dan kanti tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu terus keempat mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan daftar periksa kesiapan kesiapan pencegah COVID-19 bagi satuan pendidikan jadi mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan daftar COVID-nya satgas harus dipersiapkan benar-benar melaksanakan perencanaan kesehatan yang UKS selama satu tahun ajaran berdasarkan hasil identifikasi masalah data kesehatan peserta didik hasil penilaian kondisi lingkungan sekolah dan daftar periksa kenam membuat skala prioritas urutan kegiatan UKS yang akan dilaksanakan jadi skala urutan mana yang paling utama dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran kerja sekolah ya terus tujuh membuat daftar kebutuhan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan kialian UKS delapan menentukan penanggung jawab anggota pelaksana pada masing-masing pokja kegiatan beserta jadwal pelaksanaan kegiatan PHBS sembilan memetakan lintas program dan sektor yang dapat mendukung kegiatan UKS khususnya PHBS dan pencegahan COVID-19 sepuluh memberikan sosialisasi dan implementasi bagi guru tenaga pendidik serta peserta didik serta komite sekolah perihal rencana pelaksanaan kegiatan UKS melaksanakan monitoring dan evolusi terhadap penerapan kegiatan UKS secara berkala minimal perteriwaan beserta rencana tindak lanjut bersama-sama dengan tim pembina UKS kecamatan dan kabupaten jadi kabupaten juga kecamatan harus kita libatkan ya Bapak Ibu jadi ketentuan daftar periksa memang ditentukan dari sekolah dan pemerintah daerah sehingga sampai berkelanjutannya selalu kita libatkan kecamatan dan juga kabupaten pemerintah daerah 12 hasil evaluasi kegiatan UKS pada tahun berjalan dapat menjadi masukan dalam perencanaan UKS tahun yang akan datang yang berikutnya oke Bapak Ibu mungkin next nah bagaimana penerapan Tria UKS dalam pembelajaran tetap muka penerapan penerapan UKS meningkatkan taraf hidup sehat peserta didik diupayakan untuk menanamkan prinsip dan pola sehat sedini mungkin dengan melakukan satu pendidikan kesehatan pembelajaran kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat itu dalam trias program pokok UKS nah pendidikan kesehatan satu apa yang dilakukan itu bimbingan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan meliputi seluruh kesehatan pribadi fisik mental dan sosial agar keperibadian dapat tumbuh berkembang dengan baik melalui kegiatan korikulo dan ekstra kulikuler itu melalui dengan A kegiatan literasi B pembiasaan hidup bersih dan sehat C pendidikan gizi pengenak D aktivitas fisik E pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keterampilan hidup sehat E pembinaan kader kesehatan sekolah nah apa aja pelaksanaannya di lapangan next next pertama ini ini bebas Bapak Ibu sebenarnya tapi ini merupakan bisa dipakai sebagai contoh contoh ya satu contohnya kegiatan membuat sudut literasi lingkup kegiatan mengadakan buku kesehatan poin kedua mengadakan meja belajar poin tiga pembiasaan buku baca pelaksanaan waktu awal tahun ajaran pelaksanaan kepala sekolah guru pembina UKS sarana rancangan pembuatan sudut literasi metodenya pemberian langsung itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu terus penerapan nilai-nilai kebersihan mengidentifikasi kondisi sanitasi menerapan kebersihan di sekolah menentukan kondisi real sekolah berkaitan dengan sarana pendukung mengadakan sarana pembiasaan pemudaya nilai-nilai kesadaran sanitasi pengolahan limbah padat dan cair pemberantah sarang nyamuk manajemen kebersihan menstruasi kebersihan ruang belajar praktik dan teori oke waktu pelaksanaan diversifikasi kurikulum intra intra ko dan ekstra kulikuler nah kebetulan memang kita kan ekstra kulikuler ini apa memang tidak diperbolehkannya Bapak Ibu nanti disesuaikan saja berdasarkan berdasarkan yang ada di dalam dalam kegiatan 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 belajar mengajarnya Bapak Ibu ya terus terus pendidikan gizi next selanjutnya nah pendidikan gizi pengenalan gizi seimbang lingkup kegiatannya pengenalan gizi seimbang pemantuan status gizi kebun gizi terus pelaksanaan waktunya awal semester pelaksanaan ahli gizi dan puskesmas guru pembina UKS dan dokter kecil jadi pelaksananya sarananya melalui buku rapor kesehatanku perdemuan gizi seimbang terus metodenya membaca artikel diskusi ceramah tanya jawab contoh kasus permainan menanam tanaman sayur buah di kebun aktivitas fisik kegiatannya sosialisasi manfaat aktivitas dalam mencegah penyakit penerapan aktivitas fisik merenggang senam bersama dan kegiatan lain seminggu satu kali pada mapel PJOK dan mapel lainnya relevan untuk dirasanakan di rumah atau di sekolah tadi ada Pak saya lihat menanyakan yang olahraga jadi video itu dapat dilasakan di rumah atau di sekolah ya Pak pelaksanannya guru mata pelajaran atau narasumber pukesmas saranannya materi sosialisasi alat peraga video metodenya selesai dengan cara daring luring ceramah tanya jawab diskusi sebegitu terus nextnya next lagi next 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 sudah ya pendidik pengenalan pendidikan kesehatan revoksi itu lingkup kelihatannya pengenalan pertumbuhan dan perkembangan masa remaja keberusahaan diri pengenalan dan perawatan organ reproduksi manusia pencegah penularan penyakit pelaksanaannya awal semester satu bulan satu kali dalam apa yang relevan pelaksanaan guru mata pelajaran pemimpin ex-school narasumber dokter kecil sarana materi sosialisasi alat peraga video terus metodenya ceramah tanya jawab diskusi dan kasus permainan permainan ya Bapak Ibu nah terus kegiatan pendidikan kesehatan hidup sehat itu pelatihan tentang pendidikan keterampian hidup sehat bagi peserta awal semester pelaksananya awal semester satu bulan satu kali kegiatan kegiatannya melalui apel yang relevan pelaksana tenaga kesehatan dari puskeswas guru pembina UKS pemimpin ex-school naras pemimpin ex-school terus sarananya materi pelatihan alat praga video metodenya ceramah tanya jawab diskusi contoh kasus next ibu ya pelayanan kesehatan itu ada upaya peningkatan kesehatan promotif pencegahan preventif pengobatan kuratif pemulihan rehabilitif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya penerapan pelayanan menjaring kesehatan pemeriksaan berkala pemberian obat cacing pertolongan pertama pada kecelakaan terus imunisasi kegiatannya misalkan kegiatan penjaring kesehatan penilaian status gisi tinggi badan berat badan lingkar lengan anemia waktu pelaksanaan untuk kesehatan adalah awal penerimaan peserta didik baru pelaksanaan poskesmas dan guru pembina UKS dokter kecil sarana alat ukur alat ukur timbangan tinggi tensi pengukur lengkar lengan metode pengukuran langsung pemeriksaan berkala itu seperti gigi jiwa reproduksi tiap semester pelaksananya tiap semester pelaksanaan tenaga kesehatan dokter kecil guru BK sarana alat kelengkapan pemeriksa kesehatan instrumen metode secara daring pemeriksaan langsung jika ada kasus kesehatan terus imunisasi dan pemberian obat cacing itu lingkup kegiatan pelaksanaan imunisasi dan obat cacing menyusulkan dengan kondisi pandemi peserta didik kelas 1 2 dan 5 terus pelaksananya puskesmas guru pembina UKS dokter kecil sarananya kartu pemantau metode membuat MOU tentang pembunuhan kebutuhan obat cacing dan imunisasi untuk peserta didik pengecek terus kegiatan lain pengecekan ketersediaan paket P3K dan P3P itu perawatan pengadaan pengadaan terus insentif waktunya isi dentil dan berkala pelaksannya dokter kecil kepala sekolah terus itunya alat kebersihan dan sumbuk dana dilaksana pengadaan langsung dari perawatan berkala oke next pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah upaya menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat menemukan proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal dari segi pengetahuan keterampilan sikap penerapannya melalui pemanfaatan perkarangan sekolah pembinaan sanitasi sekolah dan pengolahan sampah pemberantasan secara nyamut penerapan kawasan rokok tanpa nafsa tanpa keterasan tanpa pornografi kegiatannya bagaimana next mohon izin waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak Agus mohon menyesuaikan sudah itu kegiatannya pembinaan pemanfaatan perkarangan sekolah itu uang lingkungnya sosialis pembantan perkarangan di sekolah dan di rumah pelaksanaan waktu proyek pembelajaran MAPEL yang relevan pelaksanaannya guru MAPEL guru uni produksi dokter kecil sarana itu alat dan kelempakan pertanian sesuai proyek metode ada video tutorial buku ibu pelaporan terus pembinaan sanitasi itu sosialisasi pembinaan sanitasi personal hygiene sosial dan pembinaan pengolahan sampah itu awal semester sewaktu waktu pelaksanaannya dan pelaksananya tim pembina UKS komite puskrisis jelas terkait sarana materi sosialisasi video metode webinar best practice UKS atau update knowledge sanitasi dan personal personal hygiene terus pemberantasan nyamuk itu lingkupnya penyemprotan sarang nyamuk secara berkala sosialisasi 3M menguras menutup mengubur pelaksanaan waktu berkala pelaksanaan tim pembina UKS UKS mas dokter kecil sarana materi sosialisasi video alat dan perlengkapan metode sosialisasi dan praktik penerapan kawasan nabsa tanpa rokok tanpa nabsa tanpa kekerasan itu lingkupnya sosialisasi jenis dampak pencegahan rokok minuman keras dan nabsa sosialisasi pencegahan penanggulan tindak kekerasan sosialisasi pornografik koreaksi pelaksanaan satu kali semester berkala pelaksana guru mapel tim pembina UKS pupesmas komite dokter kecil sarana modul pendidikan film video metode ceramah tanya jawab contoh kasus permainan dan menghadirkan narasumber yang lepas oke jadi ada tambahan satu lagi kalau di dalam UKS ada plusnya nah next 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 manajemen UKS jadi komite komponen tambahan dan kongres untuk meningkatkan usaha kesehatan sekolah dengan memperdayakan sumber daya indokortannya adanya buku pegangan kesehatan buku UKS seimbang cash pro sanitasi nabsa dan lain-lain memiliki tim pelaksana UKS terdia media kesehatan tersedia sarana prasarana tersedia dana kegiatan UKS terus terdapatnya kemitraan pukesmas dan instasi yang terkait mungkin kegiatannya hampir sama ya dengan kegiatan lain tapi kegiatannya lingkup kegiatannya diskusi terpumpun pelatihan waktu pelaksana satu tahun pelaksana tim pembina UKS UKS mas komite saranya materi metodenya diskusi terpumpun pelatihan best practice next 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 sudah sudah ya next aja next aja next aja jadi oke jadi saya jadi mengingatkan lembadi kemarin Pak Nadiem bilang jadi kami ingin lihat ada sekolah sudah mulai latihan melakukan tetap muka jadi kita sudah melakukan latihan tetap muka tetapi sekolah itu maksimal hanya 5% kapasitas perkelas dan tentunya wajib masker cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak sekitian dan terima kasih mungkin next lagi next lagi nah salam UKS sehat dimulai dari saya rokok no rokok no prestasi yes UKS yes 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 action terima kasih Bapak Ibu semua baik Pak Agus sudah mengakhiri paparanya terima kasih tadi sudah kita simak bersama narasumber yang pertama dengan materi yang pertama terkait peran UKS sebagai Satgas COVID-19 di level sekolah dalam pelaksanaan PTM terbatas kemudian kita lanjut ke materi berikutnya tadi sudah disinggung sedikit oleh narasumber pertama bahwa harus ada koordinasi antara sekolah dengan puskesmas bahkan sampai pemerintah daerah seperti apa pelaksanaan atau fungsi optimalisasi dari peran UKS ini untuk itu kami menghadirkan narasumber selanjutnya yaitu Ibu Dr. Warapertiwi MA yaitu Koordinator Poksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan tidak panjang lebar saya menyampaikan silahkan narasumber selanjutnya Ibu Buara untuk menyampaikan paparanya terima kasih apakah suara saya bisa terdengar ya Ibu dan Bapak sekalian terdengar terdengar jelas Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur Kesehatan Keluarga karena beliau pada hari ini harus mendampingi Bapak Wamen ke Bali sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir pada webinar yang sangat penting hari ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan untuk komitmen kita bersama untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan tetap muka dengan baik tetapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saya mohon bisa di-share slide-nya Bapak dan Ibu sekalian saya diminta untuk menyampaikan peran sektor kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap pembelajaran tetap muka terbatas di Satuan Pendidikan silakan next ya lanjut saja lanjut ya Bapak dan Ibu sekalian seperti kita ketahui saat ini sebetulnya tren untuk COVID-19 ini masih cukup tinggi ya kita lihat ini tren kasus pada usia anak ya anak itu 0 sampai 18 tahun terakhir data 10 Juni 2021 di mana angkanya cukup tinggi ya padahal kita tahu saat ini kan sebagian besar anak masih melakukan pembelajaran dari rumah tetapi ternyata kasus pada anak juga cukup tinggi ya dan ini kalau kita lihat juga dengan data-data ternyata untuk yang positif ya untuk usia sekolah ini terutama mungkin SD ini berkisar di sini adalah kelompok yang cukup tinggi jadi usia SD dan SMA ini termasuk kelompok yang terpapar kasusnya tinggi ya jadi ini tentunya merupakan atau perlu mendapat perhatian kita bersama ya saya mohon lanjut ininya ya jadi kalau kita lihat peta risiko di satuan pendidikan saat ini sekitar 30% sudah membuka sekolah ya dan memang masih sekitar 60% atau hampir 70% yang belum ya dan ini tentunya walaupun secara umum kita lihat ini masih rata-rata zona sudah zona orange ya sudah menurun tetapi kita tentunya tetap perlu waspada terhadap situasi pandemi COVID-19 ini boleh dilanjut slide-nya nah Bapak dan Ibu sekalian seperti kita tahu bahwa masalah pada anak usia sekolah pada masa pandemi ini kita tahu yang pertama adalah lasalan sinyal mohon maaf ininya agak blur ya tampilan tampilan ya kemudian masalah sosial ya anak-anak tidak bertemu dengan temannya ini juga merupakan salah satu dampak atau masalah pada kelompok anak usia sekolah juga kemudian masalah kestabilan emosional ya ini juga menjadi permasalahan kemudian juga kelelahan ya akibat pembelajaran jarak jauh dan harus kita terpaku pada satu layar sehingga bagi anak-anak ini kurang aktivitas fisik ya bahkan kadang-kadang juga mengganggu dalam ritme biologis ya kurang cukup istirahat mungkin waktu makan yang terganggu begitu ya kemudian konsumsi makanan sehatnya juga mungkin kurang diperhatikan begitu ya kemudian juga isu keterpaparan terhadap konten-konten ya karena kita mengakses dengan gajet konten-konten pornografi ya yang ini juga kemungkinan juga bisa mengancam anak dan konflik dalam keluarga terkait dengan juga adanya kekerasan dalam rumah tangga ya bahwa orang tua kurang sabar dalam mendampingi anak begitu ya sehingga beban keluarga juga yang masa pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan sehingga tentunya kestabilan emosional di dalam keluarga juga terganggu boleh lanjut ya jadi kenapa kelompok usia sekolah ini perlu diperhatikan karena tadi kita tahu bahwa kasusnya cukup banyak perlu penanganan yang tepat karena kita tahu ini adalah anak anak ini dalam masa tumbuh kembang bayangkan kalau anak itu terpapar COVID dan harus isolasi mandiri ya sedangkan orang dewasa saja kalau isolasi mandiri rasanya kesepian sendirian kalau anak akan sangat sulit sekali menerapkan isolasi mandiri pada anak kemudian bagaimana dengan anak yang orang tuanya terpapar COVID sehingga tentunya harus berada jauh dari anak anak kurang pengasuhan kurang perhatian karena orang tua secara langsung tidak bisa mendampingi anak kemudian yang juga harus kita ingat anak kemungkinan juga menjadi pembawa penyakit atau carrier jadi kemungkinan anak itu sudah terpapar tetapi dia tidak menunjukkan gejala yang signifikan tetapi ini tentunya saja bisa menularkan kepada orang dewasa atau sesama anak-anak juga kemudian juga ada penanganan penanganan pada kelompok khusus anak-anak misalnya yang berada di panti di lapas dimana di sana mereka mungkin tidak bisa menerapkan protokol kesehatan dengan tepat tidak bisa jaga jarak tidak bisa karena kalau tinggal di asrama mungkin satu ruangan atau satu kamar itu bisa diisi lebih dari lima atau sepuluh orang demikian kita lanjut ya Bapak dan Ibu ini adalah daftar kesiapan sekolah dalam penjagaan penjagaan covid ya baik puskesmas maupun sekolah kalau kita lihat ini datanya masih cukup rendah ya bahwa ternyata ada permasalahan dalam kesiapan nanti mungkin kita diskusikan bersama kenapa sampai saat ini tidak kurang siap demikian juga puskesmas puskesmas juga saat ini bebannya sangat besar terutama dalam mengejar vaksinasi sehingga mungkin untuk pengawasan dan pendampingan kepada satuan pendidikan juga perlu dibantu ya bersama-sama dengan tim pembina UKS ya karena sangat tidak mungkin dilakukan oleh puskesmas sendiri karena kita tahu saat ini beban kerja dari puskesmas sangat besar terlebih juga banyak SDM yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID sehingga ini juga isu SDM di fasilitas pelayanan kesehatan pada saat pandemi COVID ini menjadi isu-isu yang sangat penting kita lanjut bisa lanjut saja ya tadi sudah disampaikan bahwa prinsip pembelajaran tatap buka itu adalah kesehatan dan keselamatan ya selain akses terhadap hak pendidikan nah karena ini masa anak tentunya kita juga mempertimbangkan tumbuh kembang mereka ya gimana dengan kondisi psikososialnya kita lanjut ya bahwa tadi tatap buka sudah disampaikan bahwa opsi yang ditawarkan pada SKB terakhir adalah pembelajaran tatap buka secara terbatas namun juga tetap masih bisa melakukan pembelajaran dengan jarak jauh kemudian tentunya izin orang tua ini menjadi penting ya baik silahkan dilanjutkan ini prasyaratnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya jadi prasyarat sudah mulai mengisi daftar periksa kemudian sampai juga melakukan simulasi kemudian izin ya dari pemerintah daerah kemudian koordinasi ya dan sebagainya monitoring evaluasi kita lanjut nah ini mungkin yang menjadi bahan pertimbangan kita apakah kita betul-betul sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap buka bahwa kesiapan itu tidak hanya semata-mata dari institusi pendidikan saja seperti tadi disampaikan apakah di dalam institusi pendidikan penyediaan sarana perasana protokol kesehatan sudah dipenuhi seperti adanya wastafel ventilasi udara media KIE kecukupan disinfektan kemudian sudah adakah regulasi-regulasi di sekolah terkait bagian alur tadi juga disampaikan oleh Pak Agus kemudian ada penjatualan untuk belajar secara staggering secara bubble seperti itu apakah sudah ada peraturan paratun seperti itu kemudian bagaimana dengan kapasitas SDM apakah kapasitas SDM di sekolah itu sudah cukup mengerti untuk melakukan protokol kesehatan bagaimana tim satga sekolah bagaimana kadar kesehatan sekolah apakah ada duta perubahan perilaku di sana bagaimana monef monef ini terkait juga dengan perilaku perilaku warga satuan pendidikan selama berada di sekolah catatan dan pelaporan dan sebagainya nah ini untuk kesiapan institusi di samping itu juga perlu kesiapan orang tua tentunya apakah selama ini orang tua sudah betul-betul mengedukasi anaknya untuk penerapan protokol kesehatan apakah orang tua sanggup atau bersedia menyediakan sarana seperti masker dan sanitizer bekal misalnya memang perlu membawa bekal untuk anaknya apakah orang tua juga bersedia memonitor dan mendampingi anak selama belajar memantau status kesehatan anak baik fisik maupun mentalnya mengantar atau menjemput dan lain sebagainya ini dari kesiapan orang tua bagaimana dengan kesiapan anaknya sendiri anak juga perlu dipersiapkan karena apa selama ini anak di rumah tidak pernah pakai masker nanti kalau mau sekolah harus pakai masker dalam waktu yang cukup panjang mulai dari berangkat dari rumah sampai nanti kembali lagi ke rumah ini harus melakukan pembiasaan pembiasaan terhadap pakai masker bagaimana mencuci tangan dengan benar tentunya perilaku untuk memenuhi protokol kesehatan mulai berangkat dari rumah di perjalanan dalam lingkungan sekolah sampai nanti kembali ke rumah ini harus dilakukan oleh si anak kemudian anak juga tetap harus menjaga kesehatannya dengan makan makanan yang baik bergizi seimbang melakukan aktivitas fisik yang benar kemudian membawa perlengkapan pribadi tadi sampaikan oleh Pak Agus bahwa dia tidak boleh pinjam meminjam alat-alat tulis kepada temannya membawa mungkin peralapan sholat atau ibadah kemudian juga membawa sarana prokes seperti membawa hand sanitizer dan membawa masker cadangan nah bagaimana juga dengan pemerintah daerah sendiri pemerintah daerah terkait dengan pembelajaran tatap buka ini ada kebijakan lokal ya kapan harusnya dibuka kenapa boleh dibuka kenapa tidak boleh dibuka tentunya ada kebijakan kebijakan yang bisa mendukung pembelajaran tatap buka ini kemudian perlu pemantauan epidemiologi daerah setempat atau lokal bagaimana angka peningkatan kasus di daerah itu bagaimana SDM kesehatan ya karena SDM kesehatan sangat penting juga ya fasilitas kesehatan bagaimana kita tahu saat ini hampir semua fasilitas kesehatan kolaps karena tingkat hunian rumah sakit rata-rata sudah 80% nah bagaimana nanti kalau sekolah ini dibuka dan tiba-tiba membutuhkan layanan fasilitas kesehatan sementara fasilitas sudah tidak tersedia ya ini juga perlu pertimbangan khusus kemudian bagaimana percepatan imunisasi tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah tersebut apakah bisa di apakah bisa di percepat ya sehingga apa apa yang kita inginkan itu bisa tercapai kemudian penyediaan terhadap dukungan sarana prokes di satuan pendidikan banyak sekolah yang sampai saat ini belum mempunyai cukup sarana cuci tangan mungkin punya tapi cuma punya satu tentunya tidak cukup apakah ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap misalnya penyediaan pastavel penyediaan masker disinfektan dan sebagainya kemudian adakah kebijakan-kebijakan lain yang mendukung seperti misalnya bagaimana dengan kebijakan terkait dengan misalnya ada sarana transportasi bus misalnya pemerintah daerah menyediakan penjemputan untuk anak sekolah nah ini adalah kebijakan yang mendukung supaya tidak menggunakan kendaraan umum sehingga kemungkinan keterpaparannya menjadi lebih kecil nah inilah mungkin hal-hal yang menjadi pertimbangan kita bersama kita lanjut ya jadi ini adalah informasi-informasi terkait dengan sudah dimulainya pembelajaran tatap buka ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi di satuan pendidikan jadi satuan pendidikan menjadi klaster terhadap penyebaran covid nah kita tidak ingin seperti itu kita tetap harus melindungi siswa maupun guru ya supaya tidak menjadi terjadi penularan covid di satuan pendidikan suara saya masih terdengar ibu dan bapak sekalian ini ada beberapa yang menyampaikan bahwa suaranya tidak terdengar terdengar baik-baik terima kasih jadi mungkin ada beberapa yang kurang mendengar kita lanjut lanjut saja jadi prinsip umum ibu dan bapak sekalian terkait penjagaan covid ini adalah cuci tangan pakai sabun kita sudah tahu ya 3M memakai masker menjaga jarak nah kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menerapkan etika batuk bersin kemudian menghindari memegang daerah wajah daerah muka detak hidung ataupun mulut kita perlu mengkonsumsi dengan gizi seimbang melakukan aktivitas fisik kemudian juga melakukan disinfeksi terhadap lingkungan di sekitar kita rajin mencari informasi terkait covid jangan sampai kita percaya untuk hal-hal yang seperti tidak benar berita-berita ho seperti itu kemudian juga kalau sakit kita tetap tinggal di rumah atau kalau sakitnya semakin berat tentunya harus segera menghubungi fasilitas kesehatan berdekat kita lanjut nah ini adalah peran puskesmas ibu dan bapak sekalian jadi puskesmas harus bisa memantau atau memastikan bahwa satuan pendidikan itu siap terhadap pelaksanaan protokol kesehatan kemudian di puskesmas ada tim sendiri termasuk bisa juga termasuk dalam tim UKS untuk bisa memantau kesehatan warga satuan pendidikan kemudian juga bekerjasama sebetulnya dengan satgas di sekolah untuk bisa memantau kemudian puskesmas juga bisa berperan dalam peningkatan kapasitas terkait informasi-informasi terkait COVID mungkin bagaimana melakukan pembersihan lingkungan seperti itu dan apa-apa yang harus dilakukan kemudian berkoordinasi dengan petugas gugus COVID baik dilintas sektor terkait kemudian memberikan laporan kebaik ke dinas kesehatan maupun TPUKS dan juga memberikan layanan kesehatan kita lanjut nah ini adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh puskesmas jadi setelah berkoordinasi dengan kesatuan pendidikan tentunya puskesmas melihat apakah protokol kesehatan sudah bisa dilaksanakan atau perlu melakukan mendampingan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan kemudian juga berkoordinasi atau melaporkan hal ini kepada pihak-pihak terkait seperti kecamatan maupun dinas kesehatan kabupaten kota untuk bisa menindak lanjuti hasil temuan atau mendapatkan dukungan terkait dengan protokol kesehatan kita lanjut hiburan bapak sekalian demikian juga dengan peran dinas kesehatan jadi dinas kesehatan mendukung serta memberikan pembinaan kepada puskesmas untuk bisa melaksanakan pembinaan kepada satuan pendidikan dengan hal ini memastikan bahwa puskesmas atau satuan pendidikan melakukan proaktif untuk bisa mengecek kondisi kesehatan warga satuan pendidikan kemudian memberikan laporan apabila ada yang positif kemudian meminta puskesmas untuk penelusuran kasus atau kontak kemudian juga dalam hal ini merekomendasikan apabila ada kasus di satuan pendidikan untuk dapat menutup sementara satuan pendidikan tersebut kita lanjut jadi ini peran tim pembina UKS di masa pandemi COVID tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus jadi memang poinnya kita adalah koordinasi di sini koordinasi terkait secara berjenjang terkait pembinaan UKS maupun khususnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini kita lanjut saja jadi Bapak dan Ibu mungkin koordinasi perlu kita tingkatkan dalam hal ini yaitu terkait dengan adanya satgas COVID-19 di satuan pendidikan nanti mungkin puskesmas bisa berkoordinasi dengan satgas yang ada di satuan pendidikan kemudian data ya data terkait satuan pendidikan mana yang sudah dibuka karena sampai saat ini ini menjadi keluhan teman-teman kami di puskesmas bahwa puskesmas tidak tahu bahwa satuan pendidikan mana yang sudah dibuka ya jadi mungkin ini minta bantuan dari dinas pendidikan maupun dinas kesehatan setempat untuk bisa menginformasikan satuan-satuan pendidikan mana saja yang sudah akan memulai pembelajaran tetap muka nah untuk tim UKS sendiri juga tentunya di sini perlu melakukan perencanaan UKS pelaksanaan UKS dengan melakukan modifikasi tertentu karena dalam situasi pandemi ini tentunya peraksanaan UKS tetap perlu dilaksanakan tapi melalui modifikasi kemudian penyusunan regulasi dalam penerapan protokol kesehatan pendampingan oleh tim peminat UKS kemudian juga ada mekanisme penanganan kasus rujukan monitoring dan evaluasi kemudian rekomendasi dan tindak lanjutnya kita lanjut itu maaf Bu Dokter sepertinya terjadi noise di tempat Bu Dokter ya oh iya sedikit mohon maaf ini soalnya saya sedang rapat yang lain juga tapi juga lagi akhirnya lagi keluar ruangan jadi mungkin di luar ruangan lebih ramai tapi ini tinggal satu slide jadi disini yang perlu saya sampaikan adalah kami mendukung untuk pembelajaran tatap buka terbatas ini dengan melakukan pembinaan dan pengawasan protokol kesehatan di satuan pendidikan kemudian perlu kerjasama antara pemerintah daerah institusi pendidikan masyarakat termasuk juga orang tua dan hal penting yang disini perlu saya sampaikan bahwa penularan bisa terjadi dimana saja jadi gak mesti di sekolah tapi kadang-kadang dalam perjalanan menuju sekolah atau waktu pulang sekolah itu bisa saja terjadi kemudian vaksinasi bukan berarti kita kebal ibu dan bapak sekalian kita juga ada kemungkinan tertular jadi vaksinasi ini hanya fungsinya menambah perlindungan diri saja kemudian guru dan orang tua kita harapkan menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan jangan sampai waktu pembelajaran tetap buka biasanya kita tuh kalau mau ngomong cenderung membuka masker jadi jangan sampai nanti misalnya guru mengajar di depan kelas supaya suaranya bisa terdengar dengan anak-anak malahan membuka masker nah kita harapkan disini guru menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan kemudian sangat penting tetap menerapkan perilaku hidup sehat baik di rumah maupun di sekolah dan yang paling penting terutama untuk siswa-siswa yang lebih kecil termasuk siswa sekolah dasar bahwa pemahaman anak terhadap protokol kesehatan itu sendiri masih lemah orang dewasa untuk menerapkan protokol kesehatan itu sangat sulit tentunya kita perlu terus mengedukasi anak terkait penerapan protokol kesehatan ini sehingga mudah-mudahan dengan pembukaan satuan pendidikan secara tatap muka ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita tidak menyumbang angka kasus COVID-19 ini demikian Ibu dan Bapak sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Dr. Wara yang telah menyampaikan paparannya tadi sudah sampaikan bahwa perlu kesiapan dari seluruh pihak dari pihak sekolah dari petugas layanan kesehatan khususnya yang ada di daerah untuk bersama-sama kita memulai PTM secara terbatas dan bagaimana peran UKS itu kita optimalkan selanjutnya setelah hadir kita melihat sekarang dari sisi sekolah kita hadirkan narasumber yaitu salah satu kepala sekolah kepala SDN 06 Seisukadras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Sri Siswati SPD saya persilahkan untuk menyampaikan paparanya terima kasih Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warbarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat baiklah Bapak Ibu sekalian sebelum saya memaparkan apa yang langkah-langkah yang sudah kami laksanakan di sekolah kami yaitu di UPT DSD Negeri 06 Seisukadras Kabupaten Batubara Sumatera Utara saya akan menyapa dulu yaitu Bapak Samuel Apangerapan dari Ditjen Aptika Kominfo terima kasih Pak sudah tadi memberi paparanya Bapak Jumeri STP MSI selaku Dirjen Paut Dikdas dan Dikmen dari Kementerian Pendidikan dan Ristek dan narasumber yang sudah terdahulu yaitu Bapak Agus Mardianto SE MAK selaku POKJA UKS tentunya nanti kami mengharapkan untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak yaitu selaku Direktorat Sekolah Dasar dan Ibu Wara Pertiwi MA dari Dinas atau dari Kementerian Kesehatan dan tentunya Ibu Moderator yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi pengalaman yang selama ini sudah kami laksanakan di sekolah dan di sini tentu tidak kalah pentingnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Batubara Bapak Haji Jahir MAP yang sudah memberikan izin kepada sekolah kami untuk melaksanakan tatap muka terbatas sejak Oktober 2020 begitu juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara yaitu Bapak Ilyas Sitorus lalu langkah-langkah apa yang kami laksanakan di sekolah kami Bapak Ibu sekalian dasar kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu adalah adanya satuan tim tugas COVID yang sudah kami bentuk di sekolah kami dan tentunya dalam hal ini di dalam satuan satgas COVID Mohon ya Ibu kiranya untuk meng-share materi yang akan saya sampaikan iya terima kasih Ibu Bapak Ibu sekalian dalam hal ini bagaimana agar pembelajaran tatap muka terbatas itu dapat berjalan dengan lancar tentu kami membuat langkah-langkah yang pertama next book membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan tadi kami sudah saya sampaikan sudah saya informasikan bahwa kami sudah melaksanakan tatap muka sejak Oktober 2020 makanya langkah yang paling utama kami memasang next book memasang poster periksa diri ya jadi sebelum tenaga pendidik dan kependidikan beserta anak-anak didik kami memasuki wilayah sekolah kami melaksanakan pengecekan suhu yang seperti Bapak Ibu lihat kami tampilkan fotonya dan di sana terlihat juga orang tua yang mengantarkan anaknya untuk ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker karena memang wilayah sekolah kami mewajibkan menggunakan masker jadi setelah anak-anak kami cek suhu tentunya jika melebihi batas 37,3 derajat maka anak-anak itu tidak kami beri izin dan kami himbawkan kami sampaikan ke orang tuanya yang mengantar untuk anaknya dibawa kembali ke rumah yang berikutnya melakukan pengecekan temperatur suhu tadi di pintu gerbang melakukan pembiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir bagi siswa di gerbang depan dan kami tadi juga memasang poster-poster bagaimana perilaku hidup bersih next book ya disini kami juga menggunakan checklist pada gerbang depan jadi dalam hal ini juga kami menyusun tim untuk mengecek suhu anak-anak secara bersip atau bergantian begitu juga kami menggunakan checklist pada ruangan kelas pada toilet sebagai media pemantauan jadi dari itulah kami nanti akan mengetahui kira-kira mana yang perlu penanganan khusus dan mana yang perlu tindak lanjut yang urgen dan melakukan pelaporan secara berkala kepada tentunya kepada kepala sekolah dan juga kepada koordinator kesehatan yang ada di sekolah koordinator kebersihan dan koordinator keamanan sekolah next ya disini juga kami perlihatkan bagaimana kami mempersiapkan sanitasi dan jamban yang tentunya akan kami pergunakan di saat kami dan anak-anak didik berada di satuan pendidikan memperbarui data dan memeriksa ketersediaan peralatan perlengkapan kebersihan yang digunakan untuk membersihkan toilet membersihkan ruang kelas teras sekolah serta areal permukaan areal permukaan dalam hal ini tentu pintu yang mungkin akan tersentuh oleh tangan anak-anak selain itu juga kami melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan dengan melakukan pembersihan secara rutin setiap harinya pada ruang yang ada di sekolah terutama ruang kelas ruang guru toilet dan areal permukaan next ya kami membuat prosedur pengaturan pedagang Bapak Ibu dalam hal ini di masa pandemi COVID kami tidak mengizinkan pedagang untuk berjualan di lingkungan sekolah kenapa karena kami melaksanakan itu terutama untuk keutamaan kesehatan peserta didik dan guru-guru dan tenaga pendidikan di sini untuk itu tentunya kami berkoordinasi dengan wali murid untuk membekali anak-anak didik kami setiap paginya untuk membawa bekal untuk bersarapan di sekolah dan ternyata Bapak Ibu mudah-mudahan ini juga bisa diikuti di sekolah sekolah Bapak Ibu ternyata wali murid sangat mendukung karena kita tahu bahwa anak-anak didik apalagi seusia sekolah dasar untuk sarapan pagi itu susah untuk sarapan pagi itu susah namun setelah kami menerapkan sarapan pagi bersama sebelum proses pembelajaran di sekolah mereka semua sarapan mereka semua sarapan tentu sudah pasti bekal yang diberikan orang tua pada anak-anak itu mereka sudah memperhatikan nilai gizi karena itu untuk kebetuhan anaknya karena kami sudah melaksanakan tatap muka maka penataan di lingkungan satuan pendidikan tetap kami atur jarak sesuai dengan protokol kesehatan dengan memakai jarak kira-kira lebih kurang satu setengah setengah meter antara satu dengan yang lain sesuai dengan paparan dari ibu yang mewakili kementerian kesehatan tadi juga saat guru memberikan pembelajaran kami ibu masih tetap menggunakan masker dan kami tetap mematuhi protokol jaga jarak tetap kami laksanakan jadi makanya kami melakukan penataan ruang diatur untuk pembatasan fisik begitu juga bu tidak kalah pentingnya membuka jendela kelas untuk sirkulasi udara jadi supaya anak didik dan pendidik yang ada di ruangan itu nyaman dan mendapatkan udara yang segar bapak ibu sekalian disini juga kami melakukan pembinaan perilaku next book ya bapak ibu sekalian kami disini juga melakukan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ini sebelum masa pandemi COVID memang kami sudah menerapkan makanya kami menyiapkan sarana cuci tangan setiap ruang kelas dan kami juga tentunya memasang poster-poster di area area strategis yang ada di lingkungan sekolah kami di antaranya gerbang satuan yaitu di pintu gerbang di papan pengumuman di toilet kami juga pasang poster bagaimana cara kita menggunakan toilet yang benar dan kami juga memfasilitasi CTPS cuci tangan pakai sabun dan memang itu sudah kami terapkan kebersihan lorong-lorong kelas tangga-tangga kelas tentu dan lokasi antarjeput Bapak Ibu sekalian di dalam antarjeput ini kami menerapkan untuk mengantar anak itu ada kami laksanakan di pintu gerbang depan untuk menjemput di belakang di gerbang belakang makanya mereka tidak akan bertemu tidak akan terjadi penumpukan wali murid dan kami mengatur arah pengantar dan penjemput anak didik beserta didik kami dan selain itu kami juga memberikan informasi informasi tentang pencegahan COVID-19 dan gejala-gejalanya itu kami pasang poster protokol kesehatan selama di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah kami memberi informasi area wajib masker dan kami juga membuat spanduk wajib masker jadi siapapun yang hadir atau yang datang ke sekolah kami wajib menggunakan masker selain itu jaga jarak juga tetap kami terapkan CTPS dengan air mengalir itu juga kami laksanakan dan penerapan etika batuk atau bersin ini merupakan memang selama COVID-19 ini Bapak Ibu merupakan kebiasaan baru ya kebiasaan baru mungkin selama ini saat-saat pembelajaran secara normal ini tidak kita tekankan sekali namun di saat masa pandemi COVID-19 ini sangat-sangat kami terapkan Bapak Ibu sekalian kami juga tidak bosan-bosan mengajak penerapan hidup bersih dan sehat dan PHBS yaitu PHBS yang kita laksanakan di sekolah kami berikutnya next book ya protokol kesehatan tentu sesuai dengan keputusan kami bersama ya keputusan tim terutama tim COVID-19 dan tim UKS yang ada di sekolah kami dan Bapak Ibu sekalian disini kami juga berusaha meningkatkan kapasitas bagi petugas kebersihan jadi jadi seperti yang telah saya paparkan tadi kami melaksanakan checklist-checklist dan untuk evaluasi dan monitoringnya kami membuat pelaporan pelaporan daftar periksa secara berkala dan evaluasi pembahasan ini kami laksanakan bersama dengan tim COVID-19 yang ada di sekolah beserta Dewan Guru dan Bapak Ibu kami juga memanggil ada beberapa orang tua atau wali murid untuk di dalam saat kami membuat pelaporan next di sini Bapak Ibu mungkin dapat melihat foto yang kami tampilkan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi jadi ada beberapa wali murid mewakili untuk membahas jadi artinya kita tetap berkolaborasi kita tetap bekerjasama dengan orang tua wali murid karena yang paling utama di sini kenapa mereka juga kami ikut sertakan kami libatkan paling utama adalah tentu untuk menjaga kesehatan anak-anak kami semua next ya seperti juga yang telah saya sampaikan tadi saya paparkan Bapak Ibu kami menyediakan sarana dan perasaan rana cuci tangan dengan menggunakan dengan menggunakan sabun jadi anak-anak datang setelah cek suhu mereka cuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar yang kami terapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian karena kami sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dalam hal ini kami kami akan menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation yang sudah bekerja sama dengan kami yang sudah memberi pembelajaran pada kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan dengan program pintar pelatihan-pelatihan Tanoto yang disampaikan atau diberikan kepada guru jadi dengan sudah terlaksananya tatap muka terbatas di sekolah kami ini tentu guru memberikan pembelajaran secara bervariasi dengan pengetahuan dan ilmu hasil pelatihan dari Tanoto Foundation disini juga kami tentang kebersihan Bapak-Ibu sekalian setelah kami melaksanakan tatap muka terbatas memang kami tetap mengutamakan protokol kesehatan dan kami membuat jadwal membuat jadwal secara berkala jadi kami buat jadwalnya perminggunya itu hari Senin dan Selasa itu yang kami hadirkan adalah kelas 6 dan kelas 5 namun di dalam satu kelas itu masih kami bagi sipnya lagi Bapak-Ibu masih kami bagi sipnya lagi 2 sip lagi jadi kami tetap mematuhi dan tetap mengikuti protokol kesehatan jadi hari Rabu dan Kamis itu giliran kelas 1 dan kelas 2 bagaimana dengan kelas 5 dan kelas 6 yang tidak hadir tetap muka di sekolah kami tetap memberi pembelajaran dengan BDR yaitu dengan jarak jauh begitu juga yang kelas 1 dan kelas 2 satu kelas itu masih tetap kami bagi 2 sip jadi sip pagi dan sip siang dan kami membagi waktu itu lebih kurang anak-anak 2 jam saja berada di lingkungan sekolah dan Jumat Sabtu itu tentu giliran kelas 3 dan kelas 4 untuk tatap muka kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan jadwal pembagian sip di setiap kelasnya baik ibu terima kasih waktunya sudah cukup oh iya terima kasih bapak ibu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi bapak dan ibu sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua terima kasih ibu Sri yang sudah mengakhiri sesi materi khususnya untuk narasumber hadirin yang saya hormati itu tadi tiga narasumber yang telah mengisi webinar kita pada kesempatan siang hari ini saatnya kita membuka sesi tanya jawab saya buka untuk sesi yang pertama ini saya ambil tiga pertanyaan yang sudah saya ambil disini sebentar tiga pertanyaan langsung saja saya sampaikan dan ditujukannya untuk siapa yang pertama pertanyaan dari cucu puspita untuk bapak agus mardianto untuk guru yang belum vaksin atau yang belum divaksin itu karena hamil sakit menahun atau hal lainnya bagaimana nanti prosedur KBM-nya langsung dijawab aja Pak Agus silahkan ya terima kasih bukini untuk cucu puspita bagaimana guru yang belum divaksin yang belum divaksin karena mungkin hamil atau karena mungkin sakit ya sakit jadi untuk yang misalkan guru kan kita buat perjanjian biasanya dengan puskesmas jadi puskesmas nanti kalau guru yang hamil mungkin ada waktunya bisa mengajukan diri lagi di puskesmas kalau nggak salah terus bagi yang guru yang punya penyakit mungkin tahunan dan tidak boleh mengikuti tidak boleh disuntik vaksin atau gimana saya kurang begitu tahu tentunya juga harus izin juga sama dinas yang terkait mungkin dinas pendidikan atau dinas pendidikan kabupaten kota atau kecamatan itu itu juga harus harus tahu mengerti jadi jangan kita sembarangan lah jadi lebih baik kita juga menjaga keselamatan untuk diri kita untuk anak kita mungkin bisa ditambah dari Buara mungkin ya Buara silakan Buara mungkin dari sisi kesehatan seperti apa baiknya apabila ada tenaga pendidik yang sedang hamil sehingga pada saat jadwal divaksin tidak mengikuti vaksinasi terima terima kasih Jadi kalau nggak salah yang saya tangkap, pertanyaannya kalau sekarang sedang hamil atau menyusui begitu nggak bisa divaksin, terus bagaimana? Iya, betul. Sedang sakit. Jadi kalau saya menyarankan bagi yang belum divaksin, karena memang SKB yang baru menyaratkan bahwa tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan itu melakukan pembelajaran tetap muka. Jadi kalau memang belum divaksin, sebaiknya gurunya memberinya pelajarannya jarak jauh. Begitu. Karena memang kan syaratnya belum terpenuhi sesuai SKB tersebut. Demikian, Bu. Kalau kita merujuk pada SKB seperti itu. Iya, betul. Karena memang vaksin ini suatu keharusan sehingga apabila ada tenaga pendidik yang belum divaksin, maka tetap menjadikan kewajibannya dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu ya, Dr. Bahara. Betul. Kan sementara itu memang persyaratan vaksin demikian. Namun kan memang karena memang pandemi ini baru dan vaksin ini juga masih dalam terus proses untuk pendalaman. Nanti mungkin kan di kemudian hari ada vaksin yang sudah bisa untuk ibu hamil, kemudian untuk anak-anak. Ini kan terus dilakukan penelitian dan pendalaman terhadap vaksin ini. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menanyakan cukup puas dengan jawaban para narasumber. Karena tadi masih terkait siswa, ini Ibu Dokter, dan ini pertanyaan kedua ini kebetulan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Dokter Warah, yaitu pertanyaan dari Ibu Neng Rahmawati untuk Dokter Warah. Ketika PTM terbatas akan dilaksanakan, guru sudah divaksin. Bagaimana mempersiapkan kondisi siswa yang memang belum divaksin, walaupun sudah divaksin, tapi bukan berarti kebal. Seperti itu mungkin ini lebih ke jenjang sekolah menengah ya, karena kalau sekolah dasar itu memang belum usia untuk divaksin. Silahkan Ibu Dokter, langsung dijawab. Ya, terima kasih. Memang kita jadi bertahap ya, vaksin pun sekarang bertahap ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, nanti penemuan-penemuan vaksin ini kan mungkin di kemudian hari akan ada yang untuk kelompok anak. Sampai saat ini kan baru mulai yang untuk kelompok 18 tahun. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada lagi yang untuk anak-anak yang lebih kecil. Nah, karena pembelajaran tatap muka ini diminta untuk dibuka dan tentunya tadi melalui konsen, inform konsen dari orang tua. Jadi adanya inform konsen dari orang tua itu, berarti orang tua berkewajiban juga untuk menjaga kesehatan anak. Jadi termasuk memantau status kesehatan anak setiap hari kalau memang anaknya melakukan pembelajaran tatap muka. Kan tadi juga sudah disampaikan bahwa sampai saat ini yang diizinkan adalah maksimal kalau nggak salah 25 atau 50 persen ya? 50 persen. 50 persen maksimal. Nah, kemudian 2 jam ya waktunya. Dan 1 minggu hanya boleh sekitar 2 kali ya kalau nggak salah. Nah, jadi bertahap lah kita menyesuaikan. Nah, anaknya sendiri juga harus dipersiapkan bahwa dia harus belajar pakai masker. Ya kan tadi saya sampaikan bahwa kan sampai saat ini anak itu belum belajar pakai masker gimana? Coba di rumah diajarin dulu. Pakai dulu seperempat jam. Kuat apa nggak? Nanti bertahap setengah jam kuat nggak? Karena kalau kita mau melakukan pembelajaran di sekolah 2 jam, paling nggak dia tuh harus pakai masker minimal 3 jam. Kalau lah pembelajaran apa sebelum berangkat dari rumah dia harus pakai masker ya kan? Sampai di sekolah belajar 2 jam, pulang lagi setengah jam lagi ya. Paling nggak minimal 3 jam dia harus belajar pakai masker. Nah, ini bisa nggak anaknya pakai masker 3 jam? Kalau anaknya nggak bisa, ya jangan pembelajaran tatap muka anaknya. Belajar dulu sampai bisa. Kalau dia udah bisa, baru boleh belajar tatap muka. Seperti itu. Jadi mungkin ini pembiasaan. Kan kita kalau UKS itu kan juga melakukan pembiasaan-pembiasaan pada anak. Nah, jadi dengan protokol kesehatan ini juga kita mulai melakukan pembiasaan-pembiasaan pada anak. Nah, mumpung sekarang mungkin belum mulai sekolahnya nanti pada bulan Juni ya. Tanggal berapa kalau nggak salah? 20 ya? Juli. Nah, sekarang anaknya diajarin dulu dengan melakukan pembiasaan itu pakai masker. Kemudian cuci tangannya udah betul apa belum? Gitu. Nanti di jadwal. Di jadwal. Kapan mau cuci tangan? Sebelum masuk gerbang sekolah misalnya. Sebelum masuk kelas. cuci tangan. Nanti kalau keluar kelas harus cuci tangan. Mungkin itu dibikin jadwal di sekolah. Nah, kemudian sekolah juga harus bikin sistem staggering. Jadi misalnya masuk sekolah itu tidak pada jam yang sama. Misalnya hari ini masuk dua kelas. Tapi jamnya beda. Misalnya yang satu jam tujuh, yang satu masuknya setengah delapan. Jadi jangan dua-duanya jam tujuh. Nanti pulangnya juga gitu. Yang satu pulang jam sepuluh atau jam sembilan. Yang satu pulangnya setengah sepuluh. Jadi itu yang namanya sistem staggering. Jadi dia nggak pada saat yang bersamaan. Jadi dia bertingkat. bertingkat. Jadi berbeda jamnya. Barang setengah jam. Kemudian juga WHO merekomendasikan bentuknya adalah bubble. Bubble itu adalah pada kelompok kecil dan kelompoknya itu-itu aja. Jadi kalau bisa, guru itu mengajar pada kelompok yang itu-itu aja. Muridnya jangan dicampur-campur. Gurunya juga jangan ganti-ganti. Begitu. Jadi ada kelompok yang itu-itu saja. Begitu yang dapat saya berikan masukan. Terima kasih Bu Dokter Wara. Itu tadi pertanyaan dari Bu Neng Rahmawati. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Bu Dokter. Kita menggunakan beberapa sistem agar tidak terjadi penumpukan di satu waktu. Seperti apa yang Deng Rangmawati sampaikan. Satu lagi pertanyaannya, ini agar adil, ada satu lagi pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber, Ibu Sri, selaku kepala sekolah. Pertanyaan dari Ibu Yeni Arianti. Apakah siswa full tatap muka? Kalau tidak, bagaimana untuk siswa yang tidak tatap muka? Bagaimana cara penyampaian materinya? Sistem seperti apa yang diterapkan di sekolah? Ibu. Silakan Bu Sri untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Yeni Arianti yang sudah menanyakan pertanyaannya. Dalam hal ini Ibu, kami tadi kan sudah saya paparkan di awal tadi, bahwa di dalam tatap muka terbatas, kami menerapkan SIP. Menerapkan SIP, ada jadwal yang kami buat. Jadi, SIP pertama, seminggu kan ada enam hari kita kerja. Hari Senin dan Selasa itu kita masukkan kelas enam dan kelas lima. Namun, di setiap kelas itu tetap kami bagi dua. Tetap kami bagi dua kembali. SIP pagi dan SIP siang. Jadi, mereka tidak akan ketemu. Dan wali murid yang mengantar dan menjemput juga tidak ketemu. Karena di antara SIP yang satu dengan SIP yang kedua, itu kami membuat jeda 30 menit. Waktu 30 menit. Lalu, bagaimana pula dengan anak yang tidak saat jadwal untuk tatap muka. Kami tetap memberi pembelajaran dengan jarak jauh. Jadi, kita berlakukan juga BDR. Makanya di dalam satu minggu itu anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran. Jadi, seminggu hanya dua kali mereka untuk tatap muka, untuk hadir ke sekolah. Dan anak yang satu SIP itu juga tidak kami campur dan tidak kami pindah-pindah, tidak kami ganti. Itu tentunya paling utama adalah untuk kita lebih mudah untuk mengawasi anak-anak, terutama mengontrol kesehatan fisik anak-anak. Itu Bapak, Ibu. Mudah-mudahan Ibu Yaini tadi bisa menerima apa yang sudah kami sampaikan. Dan di sini mengenai kebersihan, Bapak, Ibu. Kami juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh GIS bagi sekolah kami. Jadi, prosedur kebersihan yang benarnya itu bagaimana sih? Yang sebenarnya itu bagaimana sih? Kan gitu. Jadi, makanya ada prosedur kebersihan yang ada di sekolah kami. Tentunya di masa pandemi ini. Sekian, Ibu. Terima kasih, Ibu Sri, atas tanggapannya. Mudah-mudahan Ibu Yaini Aryanti yang sudah mendengar jawaban yang disampaikan tadi, Ibu Sri. Cukup puas ya dengan apa yang disampaikan. Jadi, sekolah itu memang harus ada tetap opsi-opsi yang ditawarkan. Bisa pembelajaran jarak jauh, bisa tetap belajar. Dengan belajar atau pembelajaran jarak atau bisa tetap muka seperti itu. Baik, itu tadi Bapak, Ibu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta webinar kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan jawaban dan pertanyaan yang disampaikan tadi bisa mewakili seluruh peserta webinar yang ingin ditanyakan. Apabila ada yang ingin menanyakan. Sayang sekali memang karena waktunya terbatas, materi ini, topik ini sangat menarik. Tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan nanti dari paparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, bisa Bapak-Ibu dapatkan untuk dipelajari seperti apa dan mungkin teknik-teknik apa yang bisa dikembangkan di sekolah terutama untuk menjalankan PTM terbatas. Untuk menutup sesi webinar ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan bahwa peran UKS, khususnya UKS sebagai Satgas di level sekolah, dituntut untuk mengoptimalisasikan perannya dengan berbagai kegiatan yang sudah tadi dicontohkan oleh narasumber yang pertama melalui trias UKS. Yaitu yang pertama untuk pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah bersih sehat, dan ditambahkan lagi oleh narasumber tadi terkait manajemen UKS. Kemudian dari narasumber yang kedua, Ibu Dr. Warah tadi sudah menyampaikan perlu dukungan dari berbagai pihak, dari pihak, dari sektor kekuatan, dari petugas kekuatan, dan dari pihak sekolah untuk menyiapkan, untuk memastikan bahwa pada saat dilaksanakan PTM terbatas nanti, kondisi aman. Sehingga orang tua maupun peserta didik dan siapapun yang melepaskan anaknya untuk memulai belajar kembali di sekolah itu merasa tidak perlu khawatir atau tidak cemas. Dan tadi, Ibu Sri juga sudah menyampaikan dari pihak sekolah perlu adanya sosialisasi dengan poster-poster, dengan pembiasaan yang baik, mulai dari rumah, perjalanan sampai di sekolah seperti apa, agar tetap sekolah, siswa, dan seluruh warga sekolah menerapkan protokol kesehatan. Itu mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan berdasarkan webinar ini. Terima kasih atas partisipasi para audiens serta pembicara narasumber sekali lagi, Bapak Agus Martianto, Ibu Dr. Wara, dan Ibu Sri selaku kepala sekolah. Juga tadi terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerepan, BSC, dari Kementerian Kominfo, dan Bapak Jumeri dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, riset dan teknologi yang telah memberikan sambutannya. Semoga paparan dan diskusi tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua di tengah perkembangan teknologi secara global, dan di tengah pandemi yang sampai saat ini belum surut. Mudah-mudahan kita semuanya berharap agar pandemi segera berlalu dan kita dapat beraktifitas secara normal. Sebelum mengakhiri acara, saya juga ingin mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi form survei. Untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan mengisi form survei pada link HTTPS slash double slash s.id slash survey litig 1706, huruf kecil semua dengan lengkap, dan e-sertifikat bisa langsung diunduh atau terkirim via email. Baik, sekali lagi saya Niknik Kartika, selaku moderator yang bertugas pada webinar kesempatan hari ini, mohon izin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Bila ketahui kuali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital literasi Dan konten positif ada di sini, di siberkreasi Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa ku, kuatlah generasi Indonesia Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital literasi Dan konten positif ada di sini, di siberkreasi Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin berkreasi Cerdaslah bangsa ku, kuatlah generasi Indonesia Bersama maju, ku sambut panggilanmu untuk siberkreasi Cerdaslah bangsa ku, kuatlah generasi Indonesia Bersama maju, ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku Agar semua cerdas nanti Pakai teknologi Digital literasi Dan konten positif Ada disini Di cyber kreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin mengerti digital literasi Cerdaslah bangsa kuatlah generasi Indonesia Ku sambut panggilanmu Untuk siapkan bangsa ku Agar semua cerdas nanti Pakai teknologi Digital literasi Dan konten positif Dan konten positif Ada disini Di cyber kreasi Mari ciptakan pemuda masa depan Yang semakin mengerti digital literasi Internet kita bersih Internet kita bersih Kuatlah generasi Indonesia Bersama maju Yang semakin mengerti digital literasi Cerdaslah bangsa kuatlah generasi Indonesia 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 Bersama maju Bersama maju Bersama maju Cerosi berkreasi Cerdaslah generasi Cerdaslah bangsa kuatlah generasi Indonesia Indonesia Hey! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!